karena ini sama bahannya ya, semua sama kita ambil sampel disini kita akan tuang air, apakah dia menyerap atau tidak, kita lihat oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan unboxing kita baru dapat paket dari JDID oke, apa isinya oke, sesuai dengan deskripsi bahwa kebetulan saya membeli sebuah tas dari JDID dengan slogan pasti original baik, sudah kita buka kita lihat, ini tasnya seperti apa ini dia cukup besar wow, ya JDID, ini ada tulisan dijamin ori wow, ya saya dapat berapa harganya saya mendapatkan dengan harga sekitar dengan harga 38.000 rupiah saja kita lihat seperti apa isinya dan bahannya terbuat dari apa, apakah cukup worth it dengan harga segitu apa memang harganya murah atau memang lagi diskon beneran ya kita lihat dari kualitasnya saja oke, kalau dari kalau dilihat dari bahannya ini cukup bagus ini bahannya cukup bagus ini kalau kita lihat detailnya ini bahannya bukan seperti tas murahan tapi cukup bagus juga ya bahannya nah ini di depan ada tas kecil kalau kita buka oke, ada wadah lah ya kecil-kecil ini ada gantungannya unik ya kemudian di dalamnya kalau dilihat dari spesifikasinya laptop masuk ya ini ada tempat laptop ada tempat laptop kemudian ada salah gini oke lah ya ini cukup worth it ya dengan harga segini kemudian ini di apa, digendong ya digendong kemudian ini cukup lumayan lah ya bagus cuma mungkin kekurangannya ya tali ini cukup apa ya kuat gak ya untuk menahan beban yang berat tapi kayaknya kuat disini ada spawnnya disini juga ada spawn oke dan ini bisa ditarik untuk mengencangkan ini bisa ditarik di dalamnya ada wadah ada wadah laptop ya insya Allah aman ada busanya juga oke nah paling oke ada 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 kantong kecil di samping mungkin ini buat botol ya ada buat botol dan sebagainya oke cukup worth it lah ya kalau kita lihat cukup besar ukurannya cukup besar ya jadi ID online shopping dan dijamin ori ya ini slogannya oke jadi sebenarnya kita lihat notanya kebetulan saya baru ketemu ini notanya jadi harga aslinya 249 ribu kemudian di diskon 211 ribu total jadi 38 ribu jadi harga di website nya sebenarnya 37 ribu tapi pada saat check out itu bertambah menjadi 38 ribu saja ya mungkin ini termasuk PPN ya kemudian pembayarannya hanya bisa melalui gopay dan kartu kredit jadi tidak bisa melalui bank transfer kemarin saya mencoba bank transfer gak bisa jadi harus menggunakan gopay oke mungkin ini apa penjelasan tambahannya datangnya cukup cepat saya pesan hari Sabtu kemudian Senin hari ini sampai Senin pagi-pagi sampai pengiriman cepat gratis ongkir pula dan cepat dan dikirim menggunakan kurir JDID pribadi jadi tidak menggunakan kurir yang lain dia punya kurir sendiri jadi mungkin jadi lebih cepat ya pengirimannya oke saya kira ini reviewnya bagi kalian yang mencari tas murah ya cuman ya ada logo JDID nya tapi oke mungkin ini adalah marketing dari mereka juga kenapa harganya murah karena ada logo ini kalau kita pakai ya akan promosi setiap orang lihat gitu ya oke oke mungkin itu yang harus dibayar ya dengan harga murah ya oke mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan detail untuk bahannya ya bagus juga lumayan ini apakah anti air atau tidak kita akan coba teteskan air apakah dia menyerap atau dia tembus atau tidak ya kita lihat oke kita akan cek apakah bahannya ini adalah anti air atau tidak kita ambil sampel di titik sini karena ini sama bahannya ya semua sama kita ambil sampel disini kita akan tuang air apakah dia menyerap atau tidak kita lihat nah lihat airnya sudah dituang apa yang terjadi apakah menyerap atau tidak kalau kita bantu gini-ginikan ya oke sepertinya menyerap artinya tidak tahan air ya basah jadi artinya kalau ini kena hujan otomatis bisa basah seperti ini apakah tembus ke belakang nah disini sepertinya ada 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 lapisan penghalang mungkin seperti ini ya di tengahnya jadi tidak langsung nembus tapi yang jelas jika terkena hujan kalau dalam wajah tidak terus-terusan mungkin bisa saja tembus ya jadi kalau saya simpulkan bahannya ini tidak apa tidak anti air ya jadi kalau hujannya kecil itu mungkin bisa ya tapi kalau hujannya sudah deras lebih baik ini ditutup pakai cover atau mungkin bisa berteduh dulu jangan terkena hujan secara terus-menerus oke semoga bisa menjelaskan ya menambah informasi jangan lupa like, subscribe ya serta komen di bawah jika ada pertanyaan atau ingin memberikan kritik dan sarannya ya silahkan tulis di komentar oke terima kasih sampai sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh